Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakan aku tercinta bagaimana kabar kalian hari ini Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS Kelas 6 bab 2 topik B Yaitu terkait dengan macam-macam perlawanan Pertanyaan esensial 1. Bagaimana perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah 2. Perang apa yang terjadi di daerah kalian saat terjadi perjajahan 3. Apa manfaat mempelajari cinta sejarah pahlawan terhadap para penjajah Yuk kita simak pembelajaran berikut ini Pemperangan merupakan salah satu cara yang ditempuh bangsa Indonesia Untuk terbebas dari penjajah Perang yang terjadi di Indonesia untuk melawan penjajah terjadi hampir di semua pulau Misalnya Perang Maluku, Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Benjarmasin, Perang Aceh, dan masih banyak lagi Pemperangan yang dilakukan rakyat Indonesia Tidak terlepas dari sosok pemimpin dan tokoh yang memberanikan diri untuk menjadi pemimpin melawan kekejaman penjajah Yuk pelajari bersama mengenai perlawanan terhadap penjajah Perang Jawa, Perjuangan Pangeran Diponegoro Memasuki abad ke-19 keadaan di Jawa khususnya di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan Intervensi pemerintah Belanda melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan Mereka berani memunculkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya nusantara Seperti minum-minuman keras Belanda juga membuat kebijakan baru dengan menaikan pajak Serta berani memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta Hal tersebut menyebabkan Pangeran Diponegoro sangat marah dan menyatakan perang dibantu pasukan kerajaan Saat perang, Pangeran Diponegoro menerapkan taktik guerrilla dengan cara menyerang secara tiba-tiba Dan memutus jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda Hal ini membuat Belanda mengalami banyak kekalahan saat menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro Untuk mengatasinya, Belanda dibawa pimpinan General de Kouk Memanggil bala bantuan tentara Belanda dari wilayah Sumatera, Sulawesi Dan merekrut tentara yang didatangkan dari Afrika dan Pantai Gading untuk menambah jumlah tentara Selain itu, Sang General juga menerapkan strategi baru yang dikenal dengan Benteng Stelsel Yakni membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro Hal ini membuat pasukan Diponegoro terdesak dan mengalami banyak kekalahan Sehingga terpaksa berunding dengan Belanda Saat datang ke tempat perundingan, Belanda berbuat licik dengan menangkap Pangeran Diponegoro Dan mengasingkannya ke Makassar, Sulawesi Selatan Sampai beliau meninggal di pengasingan pada tahun 1855 Perang Diponegoro atau dikenal dengan Perang Jawa Dimasukkan dalam The Great War oleh orang Eropa Karena berhasil membuat Belanda sampai mengerahkan 50 ribu tentara Belanda mengalami banyak kerugian Sehingga memunculkan ide kultur stelsel untuk mengganti kerugian dari perang ini Kosa kata baru hari ini yang pertama adalah intervensi Yaitu campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak Kemudian kebijakan yaitu penoman dan dasar rencana Nah, anak-anak selanjutnya mari kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini Yang pertama, bagaimana strategi Pangeran Diponegoro dalam melawan pasukan Belanda? Iya, Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilia dengan cara menyerang secara tiba-tiba Dan memutus jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda Pertanyaan kedua, bagaimana sikap Belanda saat melakukan perundingan dengan Pangeran Diponegoro? Iya, Belanda berbuat licik dengan menangkap Pangeran Diponegoro Dan mengasingkannya ke Makassar, Sulawesi Selatan Sampai beliau meninggal di pengungsian pada tahun 1885 Pertanyaan ketiga, apa yang menjadikan perang Jawa termasuk The Great War menurut orang Eropa? Iya, karena berhasil membuat Belanda sampai mengerahkan 50 ribu tentara Pertanyaan keempat, apa manfaat yang bisa diambil dari kejadian di atas? Iya, diantaranya adalah kita harus mencontoh sikap pengiriman Diponegoro dalam rela berkorban Berikutnya adalah Perang Padri, yaitu perjuangan Tuanku Imam Bonjol Perang Padri terjadi di Tanah Minangkabau, Sumatera Barat Perang tersebut bermula dari pertentangan antara kaum ada dengan kaum agama yaitu kaum padri Terkait praktik keagamaan dan menimbulkan peperangan Oleh karena kaum adat mengalami kekalahan dalam perang dan terdesak Akhirnya, kaum adat meminta bantuan tentara Belanda yang ada di wilayah itu Sebagai imbalannya, Belanda memanfaatkan kesempatan itu dengan menginginkan wilayah Penangkabau menjadi wilayah kekuasaan Belanda Pada peperangan ini, kaum padri dipimpin oleh Datuk Bandaro Setelah beliau meninggal, digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol Dalam melakukan perlawanan terhadap kaum adat yang dibantu tentara Belanda Tuanku Imam Bonjol membuat strategi perang guerrilla Sehingga berhasil mengacaukan pasukan Belanda Karena kewalahan, Belanda meminta untuk berunding dan melakukan genjatan senjata pada tahun 1825 Pada saat terjadi genjatan senjata, pasukan Belanda dikirim ke Jawa Untuk membantu menghadapi Perang Jawa atau Perang Diponegoro Setelah memenangkan Perang Jawa, pasukan Belanda ditarik ke Sumatera Barat Untuk melawan kaum padri dan menguasai wilayah Sumatera Barat Dengan jumlah pasukan Belanda yang meningkat pesat Maka terjadi pertempuran hebat di daerah agam pada tahun 1833 Dalam pertempuran tersebut, Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap Belanda Pada tanggal 25 Oktober 1837 Kemudian, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur Dipindahkan ke Ambon dan terakhir dipindahkan ke Manado Beliau wafat pada tahun 1864 dan dimakamkan di kampung Pinolang dekat Kota Manado Selanjutnya, mari kita diskusikan pertanyaan berikut ini Yang pertama, apa yang memicu terjadinya Perang Padri? Ya, kalian benar, yaitu pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama atau padri terkait praktik keagamaan dan menimbulkan peperangan Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan pasukan padri membuat Belanda kewalahan? Ya, jawabannya adalah karena Tuanku Imam Bonjol membuat strategi Perang Gerilya Pertanyaan ketiga, mengapa setelah Perang Jawa, pasukan Tuanku Imam Bonjol mengalami kekalahan melawan tentara Belanda? Ya, karena pasukan Belanda jumlahnya meningkat pesat setelah memenangkan Perang Jawa Kemudian dikirim ke Sumatera Barat untuk melawan kaum patri Pertanyaan keempat, apakah manfaat yang bisa diambil dari kejadian tersebut? Ya, dengan belajar sejarah kita dapat mengumpuk nasionalisme serta belajar rela berkorban seperti para pahlawan Pada masa penjajahan, kehidupan rakyat Indonesia sangat menderita Rakyat Indonesia mengalami beragam penderitaan dan ingin terbebas dari penindasan dan penjajahan yakni dengan melakukan berbagai perlawanan Cara yang dilakukan rakyat Indonesia masih mengatasnamakan daerahnya masing-masing sehingga belum ada rasa persatuan dan kesatuan atas nama bangsa Indonesia Hal ini menyebabkan gagalnya bangsa Indonesia mengusir para penjajah Dengan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern yaitu menggunakan kekuatan organisasi Munculnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional Apakah masa pergerakan nasional mampu mengusir penjajah? Bagaimana cara pergerakan nasional melakukan perlawanan dengan para penjajah? Mari kita cari tahu dengan membaca teks berikut ini Masa pergerakan nasional Pada masa awal pergerakan, lahirlah organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utawal, Sarikadakan Islam, Muhammadiyah, dan Indisi Partij Selanjutnya, organisasi pergerakan berkembang masa awal radikal yang menghasilkan organisasi seperti Perhimpunan Indonesia atau PI dan Partai Komunis Indonesia atau PKI Masa selanjutnya yaitu masa moderat dengan bersedia bekerjasama dengan pemerintah India Belanda Beberapa organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI Majelis Islam Aklah Indonesia atau MIAI Persatuan Pemuda Kristen, Persatuan Pemuda Katolik, dan masih banyak organisasi lainnya Ada beberapa faktor penyebab lahirnya pergerakan nasional tersebut diantaranya adalah 1. Sejarah kejayaan kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu 2. Penderitaan rakyat akibat penjajah 3. Lahirnya golongan terpelajar dan cendekiawan 4. Masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi dan 5. Kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti Filipina dan India Dengan adanya pergerakan nasional ini akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dari hasil Kongres Pemuda Selain itu, lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman diperdengarkan dan dipublikasikan pertama kalinya pada surat kabar SINPO dengan mencantumkan teks bahwa lagu itu merupakan lagu kebangsaan berikut isi teks Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Nah, ngerak setelah membaca teks masa pergerakan nasional jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini Satu, apa perang Sumpah Pemuda dalam mempersatukan para pemuda dan pemudi di Indonesia? Ya, bahwasannya Sumpah Pemuda sebagai ikarar pemuda pertanda bahwa pemuda Indonesia bersatu melawan penjajah melalui pergerakan nasional Pertanyaan kedua apakah yang akan terjadi jika semangat bersatu kurang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada masa penjajah? Nah, tentu saja akan mudah diadu domba oleh penjajah hingga timbul perpecahan Lalu, apa yang terjadi setelah Belanda menjajah Indonesia? Apakah perjuangan para pahlawan tersebut berhasil mengusir para penjajah Belanda? Mari kita cari tahu dengan membaca teks berikut ini Kedatangan penjajahan Jepang Pada tanggal 8 Desember 1941 pasukan Jepang berhasil menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika yang berada di Pearl Harbor atau Hawaii dan terjadi perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik Dalam waktu singkat, Jepang bisa menyerbu dan menduduki Filipina, Myanmar, Malaya, Singapura dan termasuk Indonesia Pada tanggal 1 Maret 1942 pasukan Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa dan 4 hari kemudian berhasil menguasai Batavia, sekarang Jakarta Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 1942 Angkatan Perang Sekutu menyerah tanpa sarat kepada Jepang Sebenarnya, alasan Jepang menduduki Indonesia karena Indonesia kaya akan bahan mentah seperti minyak bumi dan batu bara Selain itu, wilayah Indonesia juga banyak produksi pertanian yang dibutuhkan tentara Jepang Jumlah rakyat Indonesia yang banyak dimanfaatkan Jepang untuk membantu perangnya mereka disebut dengan Romusa Walaupun Jepang hanya menjajah Indonesia selama 3,5 tahun namun kekejamannya melebihi penjajah sebelumnya Siksaan yang diderita bangsa Indonesia terus ditunjukkan baik secara ekonomi maupun siksaan secara militerisme lainnya Pada pertengahan tahun 1945 dilihat sebagai akhir pendudukan tentara Jepang sampai akhirnya terbentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Persidangan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pun terus berlangsung meskipun bangsa Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Jepang Jepang berjanji akan memberikan hadiah kemerdekaan di akhir sidang BPUPKI Setelah itu dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terdiri atas berbagai wakil dari wilayah luar Jawa dan beberapa mantan anggota BPUPKI Namun sebelum PPKI melakukan sidang pertamanya Bom Atom telah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki dan membuat Jepang menyerah kepada sekutu Hal ini tentunya berpengaruh kepada janji kemerdekaan yang diberikan untuk Indonesia Peristiwa Bom Atom itu menjadi peristiwa pembuka jalan kemerdekaan Indonesia untuk meraih hak kemerdekaan dengan usaha bangsa sendiri Kosa kata baru Romusa yaitu orang-orang yang dipaksa bekerja berat pada zaman pendudukan Jepang atau yang disebut dengan pekerja paksa Nah anak-anak selanjutnya diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini Yang pertama Apa saja peninggalan atau bukti sejarah penjajahan Jepang yang ada di daerah kalian? Yang kedua Dilihat dari alasan kedatangan Jepang Mengapa Indonesia menjadi daerah sasaran penjajahan Jepang? Ya karena Jepang berhasil menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika yang berada di Pearl Harbor dan terjadi Perang Asia Timuraya atau Perang Pasifik Dalam kurun waktu yang singkat Jepang bisa menyerbu dan menduduk di Filipina Myanmar, Malaya, Singapura terbasuk Indonesia Nah anak-anak selanjutnya mari kita refleksikan berikut ini Satu Apa yang sudah dilakukan para pejuang untuk mengusir para penjajah? Tentunya mereka sudah berkorban baik tenaga, waktu, harta, maupun nyawa Pertanyaan yang kedua Sikap apa yang bisa kalian telah dani dari Pangeran Diponegoro Tuanku Imam Bonyol dan pahlawan nasional lainnya? Ya tentunya sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara Selain itu juga gigi berjuang Pertanyaan tiga Apa manfaat yang bisa didapatkan dari pengetahuan perjuangan dalam melawan penjajah? Dengan mengetahui perjuangan pahlawan kita harus menghargai dan menghormati serta menerum perjuangan tersebut Apakah menurut kalian para pahlawan ini sudah dihormati dan dihargai? Mengapa dan apa upaya yang bisa kalian lakukan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan saat ini? Sekarang mari kita belajar lebih lanjut tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Masyarakat Indonesia sudah mengalami masa penjajahan dan penindasan dari bangsa-bangsa Eropa dan Jepang Pada mulanya perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia bersifat kedaerahan dan hanya membilang wilayah atau daerah tempat mereka tinggal Akan tetapi pada tahun 1908 mulai berdiri organisasi modern pertama yang bernama Budi Utomo Setelah itu lahirlah organisasi nasionalisme lain seperti Syarikat Dagang Islam Indisi Partij Parti Nasional Indonesia TPNI dan sebagainya Organisasi-organisasi ini lebih menjujuk persatuan dan kesatuan Indonesia Sampai pada akhirnya organisasi-organisasi tersebut mencatuskan peristiwa Sumpah Pemuda Peristiwa bersejarah ini menjadi pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia untuk mengikrarkan satu tanah air satu bangsa dan satu bahasa Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai perlawanan terhadap bangsa Eropa dan Jepang yang melakukan penjajahan Berikut tabel berbagai karakteristik perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa dan Jepang Dilihat dari sifat perjuangan waktu penjajahan bangsa Eropa masih bersifat kedaerahan belum sepenuhnya bersatu dan perjuangan masih atas dasar daerah masing-masing saat penjajahan Jepang sudah menanamkan konsep persatuan dan kesatuan Yang kedua dilihat dari bentuk perjuangan pada masa penjajahan bangsa Eropa menggunakan peperangan fisik sedangkan pada masa penjajahan Jepang mengandalkan kecerdasan dengan menggunakan organisasi-organisasi buatan Jepang untuk mengubarkan cita-cita kemerdekaan dan mempersiapkan kemerdekaan Yang ketiga dilihat dari hasil perjuangan pada penjajahan bangsa Eropa pihak Indonesia hampir selalu mengakhiri dengan kekalahan pada masa Jepang berhasil mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk merdeka Nah anak-anak pada bab ini kita telah belajar tentang 1. Perang Diponegoro dan Perang Patri merupakan salah satu contoh dari bentuk perlawanan kedaerahan rakyat Indonesia terhadap para penjajah 2. Perlawanan kedaerahan belum memicu persatuan dan kesatuan seluruh Indonesia sehingga menyebabkan gagalnya perjuangan melawan Belanda 3. Kam terpelajar menggunakan strategi modern yaitu melalui kekuatan organisasi yang menjadi awal masa pergerakan nasional 4. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan janji pemuda-pemuda Indonesia untuk bersatu berjuang menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia dan anak-anak cukup disini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!